ini adalah adaptor sensor menggunakan mesin gerindah dengan model AC BK150 ya teman-teman adaptor Rio ini menggunakan material karbon berkualitas tinggi kemudian bar saiznya 34x6 cm dengan jumlah rantai sebanyak 22 buah disini juga tercatat beberapa spesifikasi dari mesin Rio sementara mesin Rio ini terkenal sangat tangguh ya teman-teman Oke kita langsung saja merakit adaptor sensor ini saat kita membuka kardos ini kita langsung ketemu dengan buku panduannya kemudian ada tabung olinya disini dan ada plat penahan debu ini berbahan besi yang sangat kuat sangat tebal ya teman-teman kemudian ada beberapa baut dan gear cover sensor berbahan tebal gagang penahannya juga ini sangat solid ya teman-teman sangat kuat kemudian ada besi plat utama kemudian ada rantai pemotong dan yang terakhir adalah bar sensornya teman-teman ini adalah plat yang menghantarkan rantai berputar di bagian tepinya jadi disini ada juga gear penahan rantainya dan bahannya sangat tebal Oke kita langsung rakit saja disini langsung kita pasang plat utamanya kemudian kemudian kita kencangkan menggunakan baut dengan kunci L ya teman-teman lanjut kita pasang gear rantainya dan kita kencangkan pada bagian sisi sebelahnya kita tempatkan dua buah baut lanjut lanjut kita pasang tabung olinya serta kita sekrup sampai disini kita langsung memasang rantai pemotong dan bar pemotongnya setelah terpasang seperti ini kita tinggal saja kita lanjut ke bagian covernya pertama-tama kita siapkan dulu settingan dari mesin sensor ini bagian yang gear kecil ini kita tempatkan disini kemudian kita pasang plat nahannya lanjut bagian gear yang besar ini kita langsung tempatkan ke bagian cover pasang alat settingan pemutarnya cara pemasangan alat settingan ini kita masukkan seperti ini kemudian kita kunci agar settingannya ini tidak lari-lari ya teman-teman nah ini sudah selesai seperti ini dapat kita setting bagian yang ini akan masuk ke lubang situ ya teman-teman nah kita tempatkan seperti ini kemudian kita pasang bautnya dan jangan lupa memasang plat penahan debunya lanjut kita pasang handle pegangan dari mesin sensornya nah seperti ini kemudian kita berikan sekru di sini terdapat kelebihan dari alat-alatnya teman-teman ada dua buah mungkin bagian ini yang akan sering bermasalah jadi kita disiapkan dua buah jadi simpan teman-teman jangan sampai hilang ini sudah sudah selesai seperti ini bentuknya kita juga sudah menyeting kekencangan dari rantai nya saat kita nyalakan suara dari sensornya lebih halus ya teman-teman dibandingkan sensor menggunakan bahan bakar minyak sensor ini Oh nanti kita akan coba di video selanjutnya jadi jangan sampai ketinggalan ikuti channel ini dengan cara mengklik tombol subscribenya sekalian juga like jika video ini kalian suka sampai jumpa di video selanjutnya bye bye